Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di bab imunologi dasar di channel kita channel safaris imunologi kita masuk di bagian organ limpoid sekunder melanjutkan topik yang kemarin tentang EL bahwa EL kan ada 2 1. Chalt, Konjunktiva, Associate Limpoid Tissue yang 1. LDALT kita bahas yang Chalt dulu nanti topik kita adalah apa yang dimaksud dengan cult cult pada manusia ini ada atau tidak karena dulu kan dianggap tidak ada kemudian letaknya di mana cult itu, di mata, di bagian apa bagaimana strukturnya kemudian respon imun pada Chalt dan fungsinya apa kita bahas dulu Chalt itu adalah bagian dari mat lebih tepatnya bagian dari EL yang lokasinya terkait dengan Konjunktiva ini definisinya yang kedua bagaimana Chalt pada manusia Chalt pada binatang awalnya itu memang bisa ditemukan pada binatang nah dulu awalnya Chalt pada manusia ini hanya dianggap sebagai respon terhadap patogen nah penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa Chalt ditemukan pada manusia normal sehingga Chalt ini bagian dari organ limpoid sekunder nah kemudian lokasinya di mana ada yang mengatakan lokasinya di epibulbar ada yang mengatakan di fornic di lengkungan di lengkungan Konjunktiva yang melengkung kemudian ada yang terutama ditemukan di Konjunktiva dari Tarsu Orbital paling banyak itu nah itu lokasinya bagaimana strukturnya seperti halnya organ limpoid sekunder yang lain disana ada dua bagian yaitu bagian induksi dan bagian efektor untuk bagian induksi ada FAE dengan sel M seperti malt yang lain kemudian ada follicle limpoid yang terutama sel B ada regio atau zona paravolikuler isinya cell T kurang lebih ada high endotekal venules dan ada fasa lymphatica ini fasa efferent nah bagian efektor itu terdiri dari sel plasma yang lokasinya itu ada di subepitil nanti dia menghasilkan immunoglobulin A nah secara makroskopis bentuk dari follicle konjunktiva itu berukuran kecil ya dengan ini mikroskopis ya maksudnya ukurannya kecil ya diametannya 0,3 mm ya rata-rata ya dan bentuknya itu lentikuler nah lanjut ini respon imun pada calon masuk lewat sel M atau gennya itu ya sel M nya ini memang bagian dari FAE atau follicle associated epitel ya nah patogen itu yang masuk lewat sel M ini nanti ditangkap dan diproses oleh APC ya untuk antigen presenting cell ya ini untuk disajikan kepada sel T nah kalau disajikan kepada sel T sel T nya jadi kenal antigen yang dari patogen itu sel T nya jadi aktif ketika sel T nya telah aktif maka sel T nya akan masukkan sel B ya kira-kira seperti itu mudahnya ya nanti kita detailkan lagi ketika membahas tentang aktifasi sel T dan sel B ya nah itu kira-kira respon imun yang terjadi pada cat seperti ini ya mirip dengan malt yang lain ya kemudian fungsinya apa ya serupa dengan malt karena kan bagian dari malt ya cuma ada perbedaan sedikit terutama menyangkut kekhususan dengan organ mata ya nah ini produksi skritori imunoglobulin A ya mencegah penembalan patogen pada kornea yang kedua induksi toleransi ya mencegah respon imun terhadap self antigen ya tidak berbahaya ya termasuk self antigen ya dan mikroflora yang baik ya flora yang normal ya induksi inflamasi ya kalau patogen masuk menimbulkan danger sinyal sehingga di respon oleh self antigen per satu sehingga muncul inflamasi sehingga inflamasinya akan menghancurkan atau mengeradikasi patogen ya nah ini referensi yang saya gunakan ya silahkan lebih jauh bisa lihat disana ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh